Sementara copres Jokowi-Dodo berjanji akan meningkatkan penghasilan guru melalui tunjangan sertifikasi, juga meningkatkan pengetahuan guru melalui pendidikan. Janji politik ini disampaikan Jokowi selasa sore saat menemui ratusan guru di Hermes Place Jalan Mangunasi di Medan. Jokowi menilai yang paling berperan dalam pembangunan manusia Indonesia adalah bidang pendidikan melalui para guru. Yang kedua, yang kedua saya ingin menyampaikan mengenai hal yang berkaitan pembangunan manusia, pembangunan manusia Indonesia. Siapa yang akan berperan di pembangunan manusia? Satu, bidang pendidikan. Siapa yang pernah usah terhadap bidang pendidikan? Kuluh. Saya kok gini? Gini, kuluh. Bahkan, Jokowi pun ingin melakukan evaluasi kurikulum pendidikan. Contohnya, di sekolah dasar, murid SD jangan lagi dibebani banyak hal yang bersifat pengetahuan. Murid SD seharusnya 80% dititik beratkan pada pembangunan karakter. Demikian laporan tim Liputan Topik. Terima kasih telah menonton!